Terminal Terboyo Dialah yang bertanggung jawab Mengatur pemberangkatan bus dalam kota Kemangkang dan Ngalian Taswar kini adalah anggota FSPTI Atau Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Namun dulu di Terminal Terboyo Taswar dikenal sebagai seorang preman Saya dulu kan sering mabuk Main perempuan Main judi Tapi setelah saya di Pondok Isipar Ada ketanangan hidup saya Kehidupan Taswar sebagai preman Berubah di rumah makan ini Disinilah laki-laki berusia 60 tahun ini Bertemu Muhammad Kuswanto Atau yang kerap dipanggil Gustanto Kala itu Gustanto juga seorang mandor perusahaan bus di Turboyo Namun Gustanto sebenarnya sudah berprofesi sebagai pengasuh Pondok Pesantren Saya denger-dengero Gustanto sekarang jadi kiai Ini tanya gitu Saya sopan tempatnya Gustanto Dan nyatanya betul Sesuatu Gustanto itu orang itu Orang ngerti, orang pintar memang ngerti Bagus orang ngerti Gustanto segala sesuatu itu Berpikir tiga kali kamu berbuat Oh ini jelek apa tidak Begitu saya masuk di Pondok itu ditarik sama Gustanto Setelah mondok di tempat Gustanto Taswar berubah 180 derajat Mabuk-mabukan, main perempuan, judi, dan tindakan kriminal lain ditinggalkan Sebaliknya, ia tak pernah absen sholat lima waktu Kawas pejuang akhirat yang dikenakannya adalah simbol Taswar kini tak lagi mengejar kenikmatan duniawi Tapi rido ilahi Ini adalah kawasan Bandungan Masih di Semarang Karena lokasinya di kaki gunung Hawanya lebih sejuk Banyak vila tempat rehat dibangun di sini Salah seorang penjaganya adalah Aris Setiabudi Aris juga murid Gustanto Usianya 50 tahun Sepak terjangnya sebagai seorang preman terbilang panjang Lepas SMP, Aris merantau ke Jakarta Di Jakarta, ia tinggal di sekitar penjara Cipinang Sebuah kawasan yang dikenal keras Aris pun terseret ke kehidupan jalanan Ia bahkan pernah membunuh orang Satu dulu belah diri Membelah diri Ya kejadiannya Terus ingat saya di bypass jalan Amat Jani Itu ya Kalau Dia enggak Enggak mati saya mati Aris yang tadinya tinggal di luar tembok penjara Cipinang Kemudian pindah ke dalam Dan mendekam di sana selama tujuh tahun Tahun 2005 Aris kembali ke Semarang Dan meneruskan petualangan jalanannya Titik balik terjadi dua tahun kemudian Ibu Gustanto meninggal Aris mengikuti takziah Tapi pengalaman ini belum membuatnya ingin bertobat Setelah setelah saya belum merasakan apa-apa Ya Soalnya Kenapa saya bilang belum merasakan apa-apa Waktu saya mengikut pertama kali Ngaji di pondoknya beliau Pondoknya Gustanto Berapa pembalang kamis keadaan saya itu mabuk berat Jadi Apalagi Apalagi Bacaan-bacaan itu Gak masuk ke telingan saya Sampai ke hati saya belum masuk Meski setengah sadar Alunan ayat dan pengajian mengendap di bawah sadarnya Aris pun datang lagi Kali ini tanpa bau alkohol di mulutnya Dan kali ini Tau siah di pondok pesantren Mulai membuka hatinya Alhamdulillah Kok Kayaknya Enak Yang saya maksud Enak Waktu kondisi saya saja mabuk Ngikut penjadian enak Apalagi yang normal Kenapa saya bilang Keadaan saya mabuk Ngikut pengajian enak Soalnya saya merasakan sendiri Nah Alhamdulillah Karena tekadnya yang kuat untuk berubah Ajakan minum-minum Tak lagi deladeni Aris Bagi Aris Kehidupan kelamnya Adalah Masa lalu Kalau dulu ya Ini Dulu saya ibaratkan sekarang Itu ibarat mobil Enggak ada remnya Ya Biapun itu mobilnya mahal Biapun itu mobilnya bagus Sekelas apapun Kalau enggak ada remnya Pasti kacau Ya Pasti kacau Nah Alhamdulillah Rem itu ya ada di hati kita sendiri Selain menjaga villa Bersama istrinya Suryanti Aris kini membuka usaha warung Dan catering kecil-kecilan Pendapatannya memang kecil Namun hatinya tentram dan nyaman Yang lebih penting Aris benar-benar bisa menjadi imam bagi keluarganya Imam dunia sebagai kepala keluarga Dan imam akhirat dengan memimpin istrinya bersolat Terima kasih telah menonton